Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kami lagi jalan-jalan sedikit giling sama anak-anak Di Givari Valley di Lingardasi Koningan Karena disini sangat luas, banyak ruang buat anak-anak lari-lari Dan ada juga binatang kayak sedikit kambing Ada ikan juga, kami mau menghabiskan waktu sedikit sama keluarganya Karena minggu-minggu kemarin kami juga sangat sibuk Kukuhin banyak video juga, kami di Bogor Jadi sekarang waktu keluarga, ayo ke binatang dolo Kamu masukin di dalam? Nggak mau ya Jadi karena di video kemarin pasti di Bandung, eh di Bandung, di Bogor Kami juga dapat banyak komentar lagi Kapan saya pulang ke Jerman Jadi di video ini saya mau kasih alasannya Menjelaskan Kenapa saya nggak mau pulang ke Jerman Kenapa saya nggak bisa tinggal di Indonesia Kita harus stay di Indonesia, kenapa? Kenapa? Jadi Alasannya Kamu takut nggak pindah ke Jerman lagi? Naya takut nggak tahu Tapi saya udah tahu Hidupnya di Jerman mungkin nggak enak buat kami lagi ya Kenapa? Jadi alasan pertama Doknya Jadi uang Uangnya Uangnya mungkin Lagi kurang Bukan kurang tapi Nggak bisa hidup dengan banyak jalan-jalan Terutama sekarang kan ada inflasi Jadi semuanya lebih mahal dari sebelumnya Anyways Alasannya saya nggak mau ke Jerman lagi Saya mau Tapi cuma buat liburan ya Biar ini jelas Saya mau balik ke Jerman Tapi cuma untuk liburan Biar anak-anak juga belajar bahasa Jerman ya Dan ketemu sama keluarga ku Sama oma opa Sama kakak saya Jadi sekarang tuh sistemnya terbalik ya Jadi kita tuh Kampung kita itu di Indonesia Dan ke Jerman itu Liburan gitu Untuk sekarang ini ya Untuk sekarang ini Alasan yang paling penting sih Sempet saya kepikiran ya Kalau misalnya kita liburan di Jerman Sempet kepikiran juga Ibadahnya gimana lagi Terutama buat saya sekarang Karena sekarang saya udah berhijab Jadi Kalau saya pulang ke Jerman Saya juga sedikit Ya Takut nggak? Ya Takut Mungkin kalau tinggal di kota besar Masalahnya tidak sangat besar Juga untuk cari masjid Tapi ya Saya juga sedikit takut dengan reaksi Masyarakat Jerman Kalau saya berhijab Ya kan mereka nggak tahu Kamu sebelumnya muslim apa nggak Ya tetap Tetap saja Hal yang paling kamu takutin apa? Kekerasan Ada Ada Mungkin tidak terlalu banyak Tapi ada Dan ya tentunya saya Takut ada kekerasan Atau Ya cuman Bicara-cara Ngomongin Ngomongin Ya saya takut tentang ngomongin Atau Jadi ini alasannya Saya mungkin tidak merasa enak lagi Untuk pindah balik ke Jerman Alasannya Saya nggak bisa tinggalin Indonesia Itu juga banyak sebenarnya Apa aja? Apa aja Jadi mulai dengan anak-anak Theo udah di TK Dan tahun depan Dia mau masuk SD Jadi dia udah Betah di Indonesia Indonesia dia juga punya teman disini Dan dia udah bagus Bicara bahasa Indonesia juga Dan pinter Dia juga dapat banyak attention Dan disini Dia juga belajar banyak tentang agamanya Jadi dia udah sangat pinter dengan agamanya Dan di Jerman Semuanya pasti hilang Karena disana nggak ada Jadi Tapi untuk pendidikan agama Pendidikan Islam itu Masalahnya orang tuanya Jadi kami Jadi Tempat ibadah juga ya Salah satu faktor Buat kami ya Nggak semua Jadi kalau misalnya kita lagi main begini Ya kan Di daerah mana Itu kita bingung gitu Mau sholat di mana Mau numpang sholat di rumah orang pun Nggak bisa gitu Yang paling kalau kita mau sholat Ya di biasa Di taman lagi Ya Dan Beside Theo Ada juga Mika ya Jadi dia juga harus belajar tentang agama Islam juga Dan Alasan kedua Untuk kami juga Bisnis Jadi sekarang kami punya bisnis disini juga Kami bikin Youtube Kami bikin banyak shows Kami juga besar di TikTok di Instagram Yang Dan Bisnis Parfum juga Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sedikit lancar Capek Tapi ya Saya harap ini juga menjadi lebih besar Jadi nanti mungkin kami bisa hidup dengan parfum saja Dan Enggak lah, masih lah Kita masih mau menghibur kalian kok Ya, ya, cuman kami juga gak tau Berapa lama bisa ya Jadi saya harap yang bisnis parfum itu Bisa menjadi lebih besar Biar nanti kami juga bisa hidup Dari itu aja Atau dari yang lain, kami belum tau Ya, rejeki dimana pada, insya Allah Ya, kalau untuk masalah kenyamanan Di Indonesia, Alhamdulillah Rejekinya disini Cuman terlalu panas ya Kalau sekarang saya udah bilang Noh, mau ke Jerman Karena panas banget Dan saya harus pakai yang panjang Saya harus pakai hijab Kalau mau keluar aja di oga Mau mati di Jerman ya Tapi untuk kerjaannya Kami harus bilang ya Kami kerja banyak ya, kawan Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah, tapi juga kecapean Banyak kerja juga Terus kita, Alhamdulillah capek juga Dan sekarang kita punya satu karyawan ya Rencana kita mau punya lima lah ya Kalau ini berjalan lancar Iya Jadi biar kita gak terlalu capek Jadi ada editing Ada kameramen Ada konseptor Ada tim kreatif Jadi kita tinggal Shooting, shooting, shooting Selesai Kalau sekarang kan sayang packing juga Ya kan Kalau ada pack paket Terus juga ya Siapin par Lumayan capek juga Uff, nyamuk banyak Masuk ke Mini zoo Mini binatang zoo Jadi disini ada banyak linci ya Lupa big news ya Kami mau bikin announcement Karena kebaran kami bikin video Theo ikut lomba adzan dari Jawa Barat Trrrrrr Dia dapat juara empat Dari dopulucudu kota Jadi Hebat Adzan ya Hebat Theo Buat kota Cerebon Dia menang juara empat Selamat Mama berisikin Berisikin Bisikin Hehehe Dinda itu Ada dua Tadi Tadi kelimpri Kambing Kami kita ada Penerlihat video Teletubbies Rumah Teletubbies Bisa naik sini Nantilah Kita cari-cari Anak-anak dulu ya Hilang jejak Mana ini Tuh Luas juga ya Oke Ini kayak Tempat kelam renang Ada serodotan juga ya Mungkin ini Tadinya Kelam renang yang gratis Oh itu anak-anak Tuh sana Wow Luas banget Dari sini Saya belum pernah Ke sana Oh iya bener Cuma di depan sana Sama kolam renang Oh mungkin ini Baru kali Beb Udah Kami udah ketemu Sama anak-anak Sangat jauh ya Jadi mungkin kemarin Ini belum ada Jadi mungkin ini baru Ya Jadi waktu ini Bawa obatnya Nyamuk Tadi saya digigit Yang namanya juga di kebon Jadi Enaknya sih Bawa kayu putih Atau enggak Bawa Apa namanya Obat nyamuk Jadi ini gigit Di kaki ini Gatel banget Lebih sayang ya Kalau di Jerman Nggak bisa jalan-jalan Begini lagi Itu Salah satu Alasan Tidak terlalu mahal Di sini Masuk itu 20 ribu Buat orang dewasa Ya Nah disini ada Tempat mainan Buat anak-anak Jadi mereka Sangat senang Mikail Oh wow Mikail lagi Naik Ini Motor Jangan terlalu cepat Mikail Nanti kecolakan Kecelakan 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 Ya Jadi ini Udah tempat Paling ujung Paling di ujung Tapi disana Masih bisa naik Kalau nggak salah Disana juga Kita bisa lagi Beb Sudah sana Jadi naik Ya Kayaknya Mereka masih bangun Disini Tapi belum selesai Jadi kami harus Puter Balik lagi Di tempat Oh Oh Eine Blume Für die Mama Dankeschön Di sini ada juga Kolam berenang Yang Sangat Bagus Lumayan Ada buat anak kecil Kalau nggak salah Masuknya bayar 5 ribu Satu orang 5 ribu aja Jadi dari depan 20 ribu Disini 5 ribu Jadi total 25 ribu Kolam berenang Disini Tapi hari ini Nggak ada Berenang buat anak-anak Karena mereka lagi Tuna patut Balik ke restoran Yang tadi Disini ada Resto Gifar Jadi kami mau makan Disini sambil duduk Di tempat yang disana Ada banyak ikan Pat terapi Ikan Ada paket Dari dua nasi Kuet Ada Dengkor balado Irfan makan nasi putih aja Sama sambal Itu buat Mika Il Sebenernya tau Iya Buat Mika Il Dengan kuni So guys Kita udah Selesai makannya Alhamdulillah Nikmat Nikmat banget ya Enak nggak Tio Coba lihat Ada air terjun Kalau yang mau terapi Terapi Disini ada ikan terapi juga Gimana Beb makanannya Lasi liwatnya Enak Kalau ini enak Sama jengkornya Jengkor balado Sudah kenyang Sudah kenyang Masih sini Mama masih sini Sudah pulang Sudah kan ya Kita sudah Kita mau pulang juga Sudah cuaca Sudah mulai Sudah mulai gelap Hampir mau jam 5 Siapa Minta saya pulang lagi Kalau saya bisa Ad-Bet-Bet Nggak Nih segini Pas Duduk Di tempat yang Enak Bagus Dan makan Enak Setiap hari Kan Beb Setiap hari Makan enak Di restoran Kalau di Jerman Pusin dingin Nggak bisa keluar Kalau ini Disini Enak Apapun Tio eh Yaudah Kami pulang Nanti Mama mau ini dulu Iya Tapi Mama juga Nah Sampai jumpa di